selamat menikmati 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 Jadi memang yang paling penting adalah stimulus ya gitu Sering-sering aja kasih ke baby kita Lama-lama jadinya kayak berulang-ulang Akhirnya dia bisa melakukan gitu mam Oke mam, itu tadi video yang udah aku sharingkan ke mam semua Semoga bermanfaat Dan mungkin bisa diaplikasikan untuk anak mam di rumah Tapi ada satu hal yang perlu aku tekankan disini adalah Perkembangan setiap anak atau istilahnya milestone setiap anak itu berbeda-beda mam Jadi kita gak bisa maksain kalau anak kita udah diberi stimulus ini nih Tapi kok masih belum juga gitu kan, belum bisa jalan juga Yang penting patokannya adalah kalau misalnya memang di atas umur 2 tahun masih belum bisa jalan Itu mungkin perlu untuk diperhatikan dan bisa dikonsultasikan ke dokter anaknya mam semua gitu kan Nah nanti kalau masih belum bisa jalan di bawah umur 2 tahun itu katanya sih masih rentang yang normal mam Jadi jangan khawatir Cuman aku harap di video kali ini mam bisa mungkin menerapkan stimulus apa yang aku berikan Sehingga dapat merangsang atau mendorong anak-anak mam bisa cepat berjalan tanpa perlu dipegangin lagi Kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat jangan lupa di share ke temen-temennya Terus di like juga Dan kalau misalnya memang ada masukan video apa nih yang memang pengen dibahas nih Memang pengen bahas apa selanjutnya Infokan aja di kolom komen yang ada di bawah ya mam Oke mam see you on the next video Stay healthy for your family Happy mom, happy baby Bye Sub indo by broth3rmax